Ternyata banyak dan ramai ustaz-ustaz lain tak sampaikan hal ini guys ya Hanya ustaz Badlisya ala Udin yang saya dengarkan dan menyampaikan hal pelik ini guys ya Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah guys kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah SWT Sehingga kita masih ya bisa berbicara, masih bisa menghirup nafas yang segar, masih bisa melihat ya matahari di pagi hari Dan Alhamdulillah ya guys ya kita kena patut senantiasa bersyukur kepada Allah SWT Yang mana limpahan, rahmat, taufik, hidayahnya itu sangat-sangatlah besar kepada kita guys ya Oke kali ini kita akan mengaji bersama ustaz Badlisya ala Udin guys ya Karena ustaz Badlisya ini salah satu ustaz tersohor juga Yang mana beliau ini dengan ilmu-ilmunya Masya Allah kita boleh dan banyak belajar daripada beliau ini guys ya Nah, karena kita dekat dengan bulan Ramadhan, malilah kita berdoa Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhan Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhan Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhan Amin, amin ya Rabbul Alamin Okay guys, tak apa-apa lama-lama, jom kita tengok videonya Let's go Cerita-cerita luar biasa dalam Quran ini Dengan membawa kepada tuan-tuan malam ini petikan sedikit daripada kitab Fadailul Khamsah Min Sihahis Sittah Jilid yang kedua mengkesurat 291 sampai 300 Dalam kitab itu ada mencatatkan anekdot ataupun satu cerita pendek Dialog antara khalifah Islam Sayyidina Omar Al-Khattab Dengan tiga orang pendeta Yahudi Cerita ini berlaku di zaman Omar menjadi khalifah Selepas zaman Abu Bakar, Omar Satu hari ada tiga orang Yahudi datang jumpa dengan Omar Mereka kata, Wahai Omar, kami nak masuk Islam Tapi kami nak masuk Islam, mesti mahu ada syarat Kalau you boleh jawab beberapa soalan kami mahu tanya Baru kami masuk Islam Kalau kami sudah Islam, nanti satu kampung Yahudi semua masuk Islam Kami ni memang orang hormat punya Kata Omar, tak ada hal tanyalah nak tanya apa Jadi mereka pun tanya Wahai Omar, sebutkan pada aku Lima makhluk yang lahir tidak ada emak Pelik soalan tu Sebutkan kepada aku Lima makhluk yang lahir beranak-beranak tak ada emak Omar Al-Khattab tiang Dalam hati Omar Al-Khattab, dia tak boleh nak jawab Sebab soalan ni agak mengelirukan Tuan-tuan sendirilah, cedik pandai disini dah lama Dengar syarahan agama, baca kitab macam-macam Apa lima makhluk yang beranak tanpa emak? Eh, pening juga kita nak menjawab Pening Omar Al-Khattab nak cari jawapan itu Tapi Omar ni akal dia panjang Memang Nabi pun sebut, Omar ni manusia cedik Kalau ada Nabi lepas aku, Omar lah orangnya Mana dia orang cedik Jadi Omar kata begini Jawapan pakcik ni, saya tak nak jawab Saya nak minta tolong saya punya pembantu saya Tolong jawab Dia nak tunjuk dia cedik Jadi, Yahudi kata, siapa boleh tolong jawab? Jadi kata Omar Al-Khattab Dia beritahu kepada Salman Al-Farisi Wahai Salman, pergi rumah Ali Beritahu dia, datang ke pejabat sekarang Berlarilah Salman Al-Farisi R.A. ke rumah Sayyidina Ali Lalu dia panggil Ali Wahai Ali, selamatkan Islam Selamatkan Islam Berlarilah Sayyidina Ali datang ke tempat Sayyidina Omar Lalu dia tanya, apa ha? Wahai Ali Ini tiga orang Yahudi Mau tanya soalan Anta tolong jawab bagi pihak kerajaan Wahai ni cedik Omar Lalu Ali bertanya, no problem Apa soalan mau tanya? Jadi Yahudi tanya, eh Ali Sebutkan pada aku Lima makhluk Yang tidak lahir daripada mak dia Sebelum saya bagi jawapan yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali Saya tanya jugalah pada tuan-tuan Apa lima makhluk Yang lahir tak ada mak? Mungkin orang secara spontan akan jawab Nabi Isa alaih salah Eh, Nabi Isa ada mak, Mariam nama dia Tapi ni makhluk lima-lima tak ada mak Dia makhluk Macam kita Bernapah, bernyawa, makan, minum Berketurunan Tapi tidak ada mak Dia lahir tak ada mak Dia tidak sambut mother's day Mother's day dia tak sambut Dia tak ada mother's Mother buntara Apa lima makhluk ini? Ali r.a lantas menjawab Oh kata dia, ini soalan senang saja Masya Allah Lima makhluk yang beranak-beranak tak ada mak Itu lima makhluk semua ada dalam Quran Yahudi lagi pelik Hah, ada dalam Quran Ya, kata Ali Lima-lima ada dalam Quran Sebab antar minta lima Anak kasih lima Kalau antar mahu lebih Lebih lagi anak boleh kasih Diam, Yahudi Wah, ini sudah bagus Dalam Quran ada cerita Makhluk tak ada mak Lalu kata Yahudi Apa lima makhluk yang lahir-lahir beranak-beranak tak ada mak? Kata Ali Makhluk pertama yang lahir tak ada mak Adam Alaihissalam Nabi Adam Confirm tak ada mak Dalilnya boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah Ayat 30 sampai 38 Begitu juga surah Al-A'raf Ayat 11 sampai 25 Begitu juga surah Yusuf Ayat 28 hingga 29 Semuanya mencerita proses kejadian Adam Alaihissalam Tanpa ada perantaraan wanita pun InsyaAllah Diam Yahudi itu tadi Yang kedua kata Ali Makhluk yang lahir tanpa mak Adalah Siti Hawa Alaihissalam Yang disebutkan atau dirakamkan kisahnya Secara eksplisit di dalam Al-Quran Surah Tun Nisa Ayat pertama Dan surah Al-A'raf Ayat 89 Cerita tentang Siti Hawa ini Ada sedikit perselisihan di kalangan masyarakat Sebab ada yang tak bersetuju Sebab kita tahu Cerita tentang Siti Hawa Dia dijadikan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam Ada orang agak cynical Ini kita nak perbetulkan Benda perkara pelik dalam Quran ni Jangan pakai logik Kalau fikir pakai otak Gila kita nanti Jangan fikir Bila tak boleh fikir Lalu benda tu tak betul Jangan Benda pelik Jangan fikir dengan akal Sebab otak kita ini Ada hat dia Dia ada batah Tak boleh fikir lebih pada itu Asal lebih Gila Gila Asal lebih Gila Dia jangan lebih Sebab otak kita tidak Besar mana pun Tak boleh fikir banyak Memang dari segi logik Nak fikir macam mana Perempuan lahir dari tulang rusuk Mana boleh Sebab awak fikir pakai otak Tak boleh Otak manusia mana Kuat sangat Betul Banyak benda dalam dunia Yang otak kita tak boleh Selesaikan Eh Pesawat hilang Tak boleh tahu kat mana Benda otak kita Senang mana Kita tak tahu Panggil lah orang cerdik Macam mana pun di dunia ini Tanya dia tentang teori MH370 hilang Apa jawapan Mana ada jawapan Panggil pakar satelit Pakar Navigasi Pakar Airborne Cerita dalam TV Oh Kita kalau satelit Dia ping Pang Ping 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 Pang Ping 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 Habis datuk Hilang ke mana Wallahu'alam Tak tahu Kita punya otak Tak boleh Sama dalam kes Siti Hawa Dia lahir dari tulang rusuk Tulang rusuk lah Sebab benda ini Dijelaskan dalam hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Nabi SAW ada bersabda Istawusu bin nisa khairah Wahai suami-suami Berwasiatlah Ataupun nasihatlah Isteri kamu Dengan cara yang baik Fa'innal mar'ata Kuliqat min dila'in Sebab wanita itu Mereka diciptakan Dari tulang rusuk Wa fi riwayatin Al mar'atu kat dila'in Dalam riwayat lain Nabi sebut Wanita itu Seperti tulang rusuk Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Jadi kalau Nabi kita sebut Wanita dicipta tulang rusuk Tulang rusuk lah Tulang rusuk kiri Itu sebab Dikatakan Orang laki-laki Memang tulang rusuknya Sampai sekarang Yang belah kiri Jumlahnya sedikit Berbanding yang kanan Boleh itu guys Jadi tuan-tuan balik masjid Sembilan lebih sekarang Kira tulang rusuk Haa boleh Kebiasaannya Kurang pada hak kanan Takdirlah sekarang Tuan-tuan kira Sama banyak Subuh esok Semayang sebelah Jangan semayang sini Pakai telekong lah Jangan Pakai telekong Sebab sama banyak Ini dikatakan Wallahu'alam Wallahu'alam Dalam hadis Memang Nabi sebut Wanita itu Diciptakan Dari tulang rusuk Berpesanlah kamu Dengan baik-baik Kalau kamu tak nasihatkan Dia akan sentiasa Bengkok Macam tulang rusuk Bengkok sahaja Tapi kalau tak Ditegur langsung Bengkok Kalau tegur secara keras Kita akam taha Kasar taha Kalau kamu keras Dia patah Itu perangai orang perempuan Tapi tak boleh dibiarkan Katalah isteri kita Ada perangai-perangai dia Yang kurang baik Mungkin dia isteri yang taat Jaga anak Jaga rumah Jaga diri Jaga penampilan Alhamdulillah Tapi dia ada satu je Masalah perangai dia Dia gila beli handbag Sebagai contoh Handbag ni Tiap-tiap bulan Dia beli Handbag second hand Handbag orang Handbag pasar malam Handbag internet Dia gila handbag Kita sebagai suami Tegur Sebab dia beli tu Pakai duit kita Jadi tegur Cuma Istausun Khairah Mesti cara elok-elok Cakap elok-elok Kalau kamu keras Merajuk dia nanti Itu yang Nabi Umar Makan Wanita itu Daripada tulang rusuk Itu yang kedua Makhluk yang lahir Tanpa ibu Makhluk ketiga Kata Sirna Ali Yang lahir Tanpa ibu Adalah Unta putih Nabi Saleh Alayhi Salam Cerita Nabi Saleh ini Cerita yang Diceritakan oleh Allah Banyak kali Dalam Quran Ada 72 ayat Dalam Sebelas surah Cerita tentang Nabi Saleh Nabi Saleh ini Dia ditutuskan Kepada kaum Samud Kaum Samud ini Allah Huji mereka Kena jaga Seekor unta Unta itu Dia keluar Daripada celah batu Warna putih Unta bertina Dia lahir Tanpa mak Dia lahir Dari celah-celah batu Dia Ping Begitu saja Dia keluar Dia tak ada mak Tak ada apa Jangan dipikirkan lah Macam mana proses Kedatangannya Itu sebab Benda pelik Dalam Quran Ping Begitu saja Itu makhluk ketiga Makhluk keempat Kata Syedna Ali Yang lahir Tanpa melalui Immok Dia adalah Yang ini Tuan-tuan Paling Kenal dengan Haiwan ini Siapakah haiwan itu Apakah haiwan itu Ular Yang terjadi Dari Tongkat Nabi Musa Oh ya Itu ular Tak ada mak Orang sini sebut Ular Ular Itu ular Tak ada mak Banyak tu Air ni Itu ular Tak ada mak Balik pada cerita Nabi Musa Dan ular Ada disebutkan Dalam Quran Cerita Nabi Musa Antara cerita Yang banyak Diceritakan 136 kali Allah Cerita hal Musa Dalam Quran InsyaAllah Nabi Musa Dia punya tongkat 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 dia itu Bukannya tongkat Allah bagi Tongkat tu Tongkat dia Nabi Musa ni Orang pakai tongkat Tapi ketika Dia ditemuduga Kita panggil Temuduga Untuk jawatan Jadi Nabi Allah tanya Kepada Nabi Musa Kan Musa Dia kelebihan Dia boleh Bersembang dengan Allah Allah tanya Pada Musa Eh Musa Pada tanganmu Apa itu Allah tanya Itu ini Segi akidah Kita jangan ingat Takkan Tuhan tak tahu Tangan Nabi itu ada apa Tuhan tahu Tapi itu skill Nak bersembang Betul Macam kita dengan Anak cucu kita lah Pegang es krim Adik Pegang apa tu Takkan cucu nak kata Bodoh Ayuh aku ni Takkan es krim Bukan kita tak kenal Betul Itu macam skill Bersembang Jadi Tuhan pun tanya Apa ada di tanganmu Wahai Musa Oh ini tongkat Ya Allah Tongkat Campak tongkat kau sekarang Bila dia campakkan tongkat Jadi ular Itulah first time Tongkat Nabi Musa Jadi ular Kali yang kedua Jadi semasa bila Semasa dia berlawan Dengan tukang seher Piraun Tukang seher Piraun Bawa tali-tali Yang macam-macam Magic Campakkan tali Semua jadi ular Allah Nabi Musa Dah macam Ketakutan Sebab dia bukan ahli seher Jadi Allah Perintahkan Nabi Musa Waan alki asaka Campakkan tongkatmu Sekali lagi Bila dia campak Tongkat dia Tiba-tiba berubah Menjadi ular Allah Dan bukan sekadar Ular biasa Nala Anakonda Punya ular Makan pula Ular lain Ahli seher kata Wow Ini bukan magic Kami punya ular Tak boleh makan Sebab tali Tak boleh makan Tak boleh minum Tapi ini ular Boleh makan Wow Masing-masing Sembah Allah Ikut ajaran Musa Piraun marah Bunuh semua tukang seher dia Untuk cerita lanjut Baca Quran Surah Al-Qasas Ayat 31 Complete cerita tu Dalam itu Ini saya kasih homework je Malam ni ya Cerita pelik Dalam Quran Yang kelima Apa makhluk Yang lahir Tanpa ibu Saya kira tuan-tuan pun Dah mula nampak Sedikit-sedikit-sedikit Makhluk kelima Yang lahir Tanpa ibu Kata Sena Ali Adalah Kambing biri-biri Yang disembelih Oleh Nabi Ibrahim Dalam peristiwa Penyembelihan Nabi Ismail Alayhi Masalam Cerita ni Cerita paling Masyur Sebab gaya korban Nanti Ibu-buih mulut Khatib membaca Cerita ni Dalam khutbah Hari-gaya kita nanti Nabi Ibrahim Diperintahkan oleh Allah Sembelih anak dia Perintah itu Sampai bukan pakai Pus laju Bukan pakai Kuria Dalam mimpi saja Tapi dia kerana taat Pada Allah Dia bikin dia punya Arahan itu Jadi bila Nabi Ibrahim Meletakkan pisaunya Di leher Nabi Nabi Ismail Ketika itu Allah dah stand by Pada pandangan kita Kambing Agak Jibriel dah peluk Dah kambing tu agaknya Jadi bila pisau Diletakkan Belum sempat Ditarik Digantikan dengan Kambing Itu kambing Tak ada emak Ping Dia jadi begitu Tak payah fikir-fikir Tak payah Macam mana logik Tak payah fikir Fikir sakit kepala Sakit kepala Kalau fikir Tapi balik kepada Cerita Nabi Ibrahim ni tadi Makhluk kelima Yang lahir Tanpa emak Adalah Kambing Biri-biri Yang disembelih oleh Nabi Ibrahim Baik Balik kepada cerita Ali Selepas dia terangkan Lima makhluk ini Yahudi ni Terkesima Yahudi macam Tak percaya Alamak Macam mana You boleh jawab Saya tanya Ini soalan Saya tak tahu You boleh jawab Ikut Quran punya jawapan Ini banyak Pandailah Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Alright guys Ternyata Banyak dan ramai Ustaz-ustaz lain Tak sabaikan hal ini Hanya Ustaz Badlisha Alauddin Yang saya dengarkan Dan menyampaikan Hal pelik ini Yaitu Lima makhluk lahir Tiada emak Allahu akbar Masya Allah Jazakumullah Ustaz Badlisha Alauddin Yang sudah memberikan Wawasan dan pengetahuan Kepada kita semua Sehingga kita ini Semakin Yakin Semakin Meringat ketakuan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Coba sebutkan guys Di dalam komentar Teman-teman Kalau dengerin video ini Sampai selesai Teman-teman Pasti bisa jawabnya Coba di kolom komentar Nomor satu Yaitu Siapa tadi Nabi Adam Alaihissalam Yang kedua Adalah Siti Hawa Yang ketiga Adalah Unta Nabi Saleh Unta Putih Yang keempat Adalah Ular Nabi Musa Tokatnya Yang kelima adalah Biri-biri Ataupun Kambing Yang disembeli oleh Nabi Ibrahim Masya Allah Semoga bermanfaat Untuk kita semua Mengaji Mengaji Dan mengaji Sehingga ketakuan kita Semakin Semakin Bertambah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Itu dulu video kali ini Terima kasih Tidak tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa Like, Share, Romen, dan Subscribe Saya Pak Benutut Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa